Bikinnya gampang banget, simple, praktis, bahan-bahannya juga murah meriah Pokoknya enak banget rasanya, dalamnya lembut, luarnya crispy Assalamualaikum, mau masak apa kita hari ini? Hari ini saya mau membuat cemilan yang super enak, praktis, simple, dalamnya lembut dan luarnya crispy Bahan-bahannya disini saya pakai 1 buah kentang dan 1 buah wortel yang sudah saya potong dadu Kemudian saya rebus sampai empuk Kemudian 2 buah indomie kari ayam Kemudian ini kulit lumpia secukupnya, saya pakai sekitar 3 bungkus yang sininya 30 piece Langkah pertama kita pisahkan dulu mie dan bumbunya Kemudian kita tuang bumbunya ke dalam wadah seperti ini Ini saya tidak menggunakan yang pedasnya ya, atau bubuk cabainya saya tidak gunakan Soalnya mau buat anak-anak juga Nah, kemudian kita masukkan kentang dan wortel rebus Kemudian mie juga yang sudah kita rebus Carang rebusnya ada di dalam kemasannya Cukup direbus di air mendi selama 3 atau 4 menit gitu Nggak usah terlalu lembek rebusnya Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah, ini isianya sudah tercampur rata Kemudian kita tata di atas kulit lumpianya Kita isi 1 sendok makan Kemudian kita lipat seperti yang di video Seperti ini lipatnya Nah, ini untuk merekatkannya Saya hanya menggunakan air biasa seperti ini Kemudian kita lipat dan kita simpan seperti ini Nah, ini dia jadinya Di sini saya akan ulangi lagi prosesnya Kita tuang 1 sendok makan Isiannya, isian karinya Di dalam kulit lumpianya Kemudian kita lipat seperti ini Ini tuh rasanya enak banget Nggak perlu ditambah bumbu-bumbu apapun Rasanya udah mantep Udah gurih Udah enak banget pokoknya Kemudian kita lipat seperti ini Kemudian kita simpan Nah, ini dia jadinya Sekitar 20 piece Tapi ini masih ada sisa Kemudian ini mau aku simpan di dalam kulkas Selama 30 menit Biar lebih kokoh Nah, setelah disimpan dalam kulkas Selama kurang lebih 30 menit Kemudian kita goreng dalam minyak panas seperti ini Nah, fungsi dari disimpan dalam kulkas Adalah agar rumpia ini menjadi padat dan kokoh Jadi saat digoreng itu Nggak akan keluar-keluar isinya Nah, ini kita goreng Sampai kuning keemasan Nah, ini dia Lumpia curry Ini enak banget Keluarnya tuh crispy banget Nah, crispy banget kan Terus dalamnya ini lembut banget Dan enak banget Gurih banget Pokoknya ini enak-enak banget Cari bikinnya juga gampang Praktis dari bahan-bahan yang murah pula Nah, ini dia Jadinya lumpia curry nih Luarnya tuh crunchy banget Terus dalamnya lembut dan gurih banget Ini aku mau sudah makan Mau coba aku makan lagi Bismillah Ini bisa juga dimakan Dengan fresh sauce Rasa currynya masih berasa Kentangnya bikin lembut Mie-nya juga enak Crunchy gitu Ini cara bikinnya juga gampang banget Praktis banget Gak perlu bubuk-bubu yang lain Aku mau coba lagi Tadi habis satu Sekarang mau coba lagi Bismillah Bismillah Cabai-cabai Mie-nya rasanya tuh enak banget beneran teman-teman wajib banget cobain bikinnya gampang rasanya enak simpel banget teman-teman wajib cobain ya terima kasih sudah menonton videonya wassalamualaikum semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk mereka tercinta jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka komen di bawah kalau ada pertanyaan dan saran share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu resep menarik dari aku